Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan masakan neneknya ya Keseharian bunda masak ya Bukan mengajakkan masak hanya Keseharian tapi aku sebutkan bumbu-bumbunya Hari ini lagi masak sisa-sisa kemarin Kemarin sate cucu bikin sate taican Ada sisanya ya Sekarang bikin sate Untuk kesukaan suami Bumbu sate gampang Ini ya Kacang tanah, bawang digoreng, cabai digoreng, bawang putih digoreng Nanti di blender Cuper kalau ini ya Cuper ya Kemarin masak kerelek Dampangnya bubunya nanti tinggal kecap Agak terakhir ya Ininya nanti dibakar pakai mentega Ya Yang ayamnya ya Nah nanti kan ada kecap manis ya Lagi ini ada sisa-sisa Kemarin masak tahu toge Ada sisa Ada terigu Bawang daun Kita kasih bawang putih Kita kasih bawang putih Dilembutkan Pasako Garam dikit Tinggal digoreng ya Gampang ya Tuh Nanti segini Segini Biar kriuk-kriuk itu pakai air Garam Air garam Air es Tuh Ininya kesini Ininya kesini kan Nanti Kalau udah Ini 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 awal gede dulu Nanti lama-lama kecil ya Enak Pakai Ini nanti dipakai Kalau gak goreng ini ya Biarkan Jangan dibalik Sampai kering Jadi kriuk-kriuk ya Gunas Pakai campuran Apa Kalau Bikin ini Kalau yang masih muda Boleh pakai campuran Tepung beras Sedikit ya Kalau ini Pelapat Campuran Berasnya 2 sendok ya Biar ada kriuk-kriuk Karena Bunda sama Udah nenek Udahnya Teribu juga Bapak Bukai air Ini aja Air Es Tampang ya Goreng Tuh Ya Nanti kalau Udah digoreng Sambil nunggu Ini Mas Ini Yukita Buna Bikin Di Mejikong Karena Buna Lagi sakit Tenggorokan Tuh Bikin Udah Diharonin Kita Bikin Ini Ini Ya Apa Kalau Sundama Leput Atau Buras Atau Apa Ya Di tiap Masing-Masing Kalau di Sundama Buras Leput Kalau Sundama Indonesia Selamat Selamat Bukai Bawa Nama Tuh Soko Jadi Karena Sakit Tenggorokan Ini Tetap Koyang Ini Untuk Kutu Kutu Atau Aduh Nanti Sama Sama Leput Lontong Hata Sama Lontong Aduh Tuh Ini Kita Tahunya Dikecil Kecil Tuh Ya Bona Ini Majang Sendiri Ya Di rumah Tidak Bona Berdua Sama Suami Suami Yang Suka Bantuin Medium Medium Gak Bisa Sini Ya Bunah Kukunya Kuning Jadi Biarkan Sampai Kering Baru Di Balik Ya Tuh Nanti Nanti Bunah Ambil Ini Nah Bunah Kalau Nyuci Disini Karena Dapurnya Pengen Gede Pindah Kedepan Karena Yang Bunah Kan Disini Baru Dua Bulan Ya Pindahan Dari Elang Elang Kan Dapurnya Gede Jadi Ini Rumah Disini Tuh Sambil Dengaja Jahit Ya Berdua Sama Hasben Hasben Tuh Lihat Tipe Hasben Jadi Bunda Sendiri Medionya Sendirinya Mau Ganggu Masih Bisa Sendiri Tuh Ya Jadi Biarkan Jangan Di Balik Tapi Ini Ketengah Kenapa Kalau Dibalik Balik Nantinya Enggak Keriuk Loh Bari Kalau Sudah Kering Kita Balik Ya Jadi Biar Lama Ini Teruk 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 Ya Ini Kalau Sudah Ini Baru Dibalik Semoga Ini Bermapak Ini Gampang Bumbunya Masako Pedas Bawang Kuti Bawang Daun Garam Sudah Terigu Kalau Ingin Yang Mudah Mudah Campur Kepung Beras 2 sendok Jadi Tahunya Di Kecil Kecil Masukin Ke Terigu Ayo Selamat Mencoba Jangan Lupa Cucu Subscribe Atau Karunya Nenek Masak Tidak Nenek Terima Terima Tidak